Kitab Tawarih yang kedua, pasal 11 Setibanya di Yerusalem, Raja Rehabeam mengumpulkan 180 ribu tentara dari suku Yehuda dan suku Benyamin untuk memerangi suku-suku bangsa Israel yang lainnya, dengan maksud mengembalikan kerajaan itu ke bawah kekuasaannya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Nabi Semaya, Katakan kepada Rehabeam putra Salomo, Raja Yehuda, dan kepada orang-orang suku Yehuda dan suku Benyamin bahwa beginilah firman Tuhan. Janganlah berperang melawan saudara-saudaramu sendiri. Pulanglah ke rumahmu masing-masing, karena akulah yang menyebabkan pemberontakan itu. Mereka menaati firman Tuhan dan tidak mau berperang melawan Yerubeam. Raja Rehabeam memperkokoh Yehuda Raja Rehabeam tinggal di Yerusalem. Ia memperkokoh kota-kota perlindungan di kerajaan Yehuda dengan membangun tembok-tembok dan pintu-pintu gerbang. Ia membentengi kota-kota di Yehuda dan di Benyamin, yaitu Bethlehem, Etam, Tekoa, Betzur, Soho, Adulam, Gad, Mares, Ziv, Adoraim, Lachis, Azeka, Zora, Ayalon, dan Hebron. Ia juga menempatkan pasukan-pasukan perang di bawah pimpinan para perwiranya dengan menyediakan perbekalan bagi mereka berupa makanan, minyak zaitun, dan air anggur. Juga disediakan perisai dan tombak yang disimpan di gudang-gudang persenjataan di setiap kota sebagai perlengkapan perang. Demikianlah Yehuda dan Benyamin menjadi kota yang kuat di bawah kekuasaan Raja Rehabeam. Para imam dan orang lewi yang tinggal di antara suku-suku bangsa Israel yang lainnya meninggalkan daerah-daerah tempat kediaman mereka, lalu pindah ke Yehuda dan ke Yerusalem, karena mereka telah dipecat dari jabatan mereka sebagai imam Tuhan oleh Raja Yehabeam. Raja Yehabeam mengangkat imam-imam untuk penyembahan kepada setan-setan dan berhala-berhala dan untuk pemberian kurban kepada patung kambing dan patung anak lembu yang ditempatkannya di atas bukit-bukit. Dari seluruh kerajaan Israel, ada orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan alah nenekmu yang mereka dan mempersembahkan kurban kepadanya. Maka bertambah kuatlah kerajaan Yehuda sehingga Raja Rehabeam dapat memerintah dengan lancar tiga tahun lamanya. Karena selama itu, ia masih sungguh-sungguh menaati Tuhan seperti Raja Daud, kakeknya, dan Raja Salomo, ayahnya. Raja Rehabeam menikah dengan Mahalat, sepupunya, anak Yerimod, putera Daud. Ibu Mahalat ialah Abihail, anak Eliab, kakak Daud. Mahalat melahirkan tiga orang putera baginya, Yehush, Semaria, dan Zaham. Kemudian ia menikah lagi dengan Maakha, anak Absalom. Maakha melahirkan empat orang putera baginya, Abiyah, Atai, Ziza, dan Selomit. Raja Rehabeam mengasihi Maakha lebih daripada semua istri dan gundiknya. Ia mempunyai delapan belas istri dan enam puluh gundik, dengan dua puluh delapan putera dan enam puluh puteri. Ia mengasihi Abiyah, puteranya, dari Maakha, lebih daripada anak-anaknya yang lain. Ia mengangkat Abiyah sebagai pemimpin mereka, karena ia bermaksud menjadikannya Raja untuk menggantikan dia. Maka ia mengambil kebijaksanaan dengan menempatkan putera-puteranya yang lain di kota-kota berbenteng yang ada di seluruh tanah Yehuda dan tanah Benyamin. Ia menyediakan makanan dengan berlimpah serta banyak istri bagi mereka.